Oke, selamat sore ya. Selamat bergabung kembali di adara channel YouTube ya, Monek Surabaya. Ini di dalam strategi trading ya, video kembali saya akan membuat video strategi trading. Yang pertama-tama yang harus kita ketahui ya, di dalam trading kita harus memiliki suatu strategi ya, yang tentunya harus kita sesuaikan dengan karakter trading kita dan kemudian produk yang kita tradingkan. Itu penting sekali ya, di dalam pemakaian suatu strategi. Dan kita tahu ada beberapa, cukup banyak ya, strategi-strategi yang kita bisa pakai, misalnya dari segi technical analysis ataupun fundamental analysis ya. Di video strategi-strategi juga sudah cukup banyak ya, saya buatkan dari bagaimana yang paling cocok ya, buat teman-teman trader di sini ya. Bagaimana penggunaan, bagaimana dari indikator-indikator ya, itu dipadukan ya, dengan style trading, teman-teman di sini ya. Juga ada fundamental news ya, bagaimana pemakaiannya juga sudah saya buatkan, silakan untuk checklist ya, di playlist yang bertema strategi trading ya, silakan dicek satu persatu. Kebetulan untuk hari ini ya, ini kembali saya akan membuatkan strategi trading ya, dari indikator yang sudah dibiliki oleh MetaTrader 4 ya, jadi tidak perlu susah-susah atau repot-repot mencari indikator, tetapi sudah include ya, di dalam MetaTrader 4. Tetapi kadang-kadang kita tidak menggunakannya, karena apa yang pertama mungkin kita tidak tahu ya, ternyata ada indikator tersebut. Kemudian yang kedua adalah mengetahui, tapi bagaimana penggunaannya ya, ini kadang-kadang juga penyebab yang tidak dipakainya indikator-indikator tersebut ya. Seperti video-video yang lain ya, saya akan memberikan contoh untuk bertransaksi ya. Kembali lagi, ini adalah informasi, bersebut informasi ya, disclaimer on ya, jadi bagi untuk yang sebagai edukasi ya. Untuk pengambilan keputusan ya, betulnya menjadi tanggung jawab penuh ya, bagi teman-teman yang mengikuti di dalam strategi ini ya. Di dalam video ini hanya untuk memberikan edukasi ya, dan bersifat informatif ya. Jadi pada saat pemakaian, silakan ini menjadi tanggung jawab penuh ya, bagi teman-teman trader di sini. Oke, saya akan memberikan dua indikator ya, yang sekaligus bagaimana cara penggunaannya ya. Yang pertama adalah kita bisa mendapatkan indikator ini ya, dari MetaTrader 4 ya. Pertama bagi yang memulai ya, ini mungkin bagi mencari-cari strategi mana yang paling cocok ini, di dalam trading atau penggunaannya ya. Tentunya di dalam, di sini menunjukkan suatu alternatif ya, menunjukkan suatu alternatif ya, untuk menjadi suatu strategi ya, yang bisa digunakan ya, seperti itu. Oke, yang pertama kita akan masuk ya, di dalam indikator yang kita miliki. Oke, kemudian kita lihat di sini ya, dari daftar indikator, kita akan menggunakan yang namanya, pertama adalah moving average ya. Ini karena sudah dimunculkan, ini bisa dicari di... format trend ya, ini di bagi sekalian, atau untuk penggunaan trader, di sini bisa mengambil indikator tersebut ya, dari MetaTrader kepat tersebut ya. Kemudian selanjutnya, tinggal memasukkan ya, parameter atau indikator yang dipakai ya, kebetulan di sini saya akan menggunakan periode moving average 20 ya. Ini artinya apa? Karena moving average ini adalah rata-rata ya, pergerakan untuk dalam 20 hari terakhir ya. Ini mewakili dari jumlah hari yang dipakai ya. Kita dengan asumsi ya, 20 periode ini mewakili adalah 1 bulan. Kemudian yang kedua adalah kita menggunakan metodenya ya. Metodenya di sini ada cukup banyak ya, tapi saya akan gunakan yang paling sering adalah simple, dan kedua adalah exponential ya. Kalau kita menggunakan exponential, ini tentunya lebih responsif ya, di dalam pembacaan dari harga rata-rata tersebut ya, dibandingkan dengan simple ya. Simple ya, pergerakannya lebih lambat ya. Ya setelah kita gunakan, kita update to close ya. Oke, kemudian kita tidak usah ubah, kita pakai default aja ya. Oke, sudah jadi di sini ya. Di sini ada garis warna kuning ya. Ini artinya apa? Artinya apabila harga running ya, berada di bawah garis moving average tersebut. Ya ini artinya terjadi arah trend turun atau beris. Sebaliknya apabila harga di atas garis moving average eksponensial tersebut ya, ini menunjukkan pergerakan harga mengalami kenaikan ya. Jadi bagiannya sesimpel itu. Walaupun nanti ada next, ada modifikasi-modifikasi ya, yang kita bisa kembangkan di dalam penggunaan dari moving average tersebut. Itu indikator yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah kita menggunakan MACD ya. Moving average conversion ya. Di sini kita bisa gunakan. Bagaimana penggunaan untuk indikator yang kedua? Di sini kita lihat ada garis 0 ya. Kemudian ada Instagram di sini. Dan ada garis putus-putus warna merah ya. Di sini kita membacanya cukup simpel sekali dari penggunaan MACD ini ya. Apabila melewati harga 0 ya. Di bawah harga 0 ya. Kemudian ini menunjukkan adanya terjadi trend beris atau penurunan ya. Kemudian apabila di atas garis 0 ya. Ini menunjukkan adanya trend kenaikan ya. Jadi walaupun kadang-kadang pembacaan atau pengartian dari sistem tersebut mungkin ada yang jadi berbeda ya dengan trend yang lain ya. Ini saya akan coba ambil sesimpel mungkin ya. Jadi sehingga mudah untuk digunakan ya. Oke penggunaannya tentunya kalau kita seperti biasa menggunakan dua indikator tersebut ya. Kita perlu untuk mengkonfirmasi ya di dalam indikator tersebut. berbeda dengan kita menggunakan indikator, satu indikator ya. Jadi biasanya lebih cepat untuk entry posisinya ya kalau kita menggunakan satu indikator. Berbeda dengan kita menggunakan indikator ya. Tentunya di sini kita perlu mengkonfirmasi ya bagaimana pergerakan arah trend dari penggunaan dua indikator tersebut mengkonfirmasi untuk arah trendnya ya. Jadi kita cukup tunggu konfirmasi ya dari indikator yang pertama kemudian kita cocokkan dengan konfirmasi dengan indikator yang kedua ya. Jadi ada beberapa kelebihan dan kekurangan ya kalau kita menggunakan indikator single ataupun double seperti ini ya. Untuk penggunaan double ya, dua indikator ini biasanya untuk entry-nya ini biasanya lebih lama ya karena dibutuhkan konfirmasi untuk indikator yang pertama dan yang kedua. Tetapi yang kelebihannya adalah biasanya lebih akurat ya. Karena di sini dibutuhkan dua indikator untuk mengkonfirmasi ya arah trend market tersebut. Jadi bukan berarti makin banyak indikator yang kita pakai ini makin bagus ya atau makin tinggi tingkat akurasinya. Tapi peluangnya biasanya meningkat ya seperti itu. Kembali lagi kepada penggunaan dari indikator tersebut ya. Oke kemudian yang menjadi pertimbangan dari pemakaian indikator-indikator ini ya. Ini yang pertama adalah kembali lagi kalau kita trading kita membutuhkan pertama strategi. Kemudian yang kedua adalah namanya money management ya. Dari money management ini kita bisa tentukan ya berapa jumlah transaksi yang akan kita gunakan ya dari modal yang kita miliki. Kemudian yang kedua adalah penggunaan untuk time frame ya. Time frame ini juga menentukan hasil dari trading kita. Bagaimana penggunaan time frame yang lebih besar tentunya akan mengkonfirmasi tingkat peluang keuntungan ataupun resikonya semakin meningkat tentunya ya. Kemudian di market yang kita entry ya. Kita tahu ada market Asia ya, kemudian market Eropa siang hari dan kemudian di market Amerika. Seperti siang ini kita memasuki di market Eropa ya. Ini kita akan memasuki di market Eropa. Kemudian ini juga akan berpengaruh kepada produk yang kita tradingkan. Ini juga harus sebagai bahan pertimbangan ya di dalam pemakaian atau penggunaan indikator ya di dalam trading ya. Dan di sini kembali lagi saya ingatkan ini bersifat informatif ya. Karena hasil masa lalu tidak menjamin untuk hasil di masa depan. Ini yang benar-benar penting ya. Misalnya di sini posisi bisa menghasilkan profit ya. Ini tentunya juga harus dipertimbangan juga untuk selanjutnya waktu-waktu ke depan ya. Ini menjadi pertimbangan ya. Apakah di jam-jam kita entry ini apakah hasilnya sama? Ini juga harus sebagai bahan pertimbangan. Itu yang terpenting ya. Jadi itu hal-hal faktor-faktor yang harus diperhatikan ya di dalam penggunaan strategi ini ya. Karena pada saat saya mencotohkan mungkin bisa menghasilkan hasil yang maksimal ya. Tapi pada saat tertentu ya mungkin hasilnya kok tidak sama. Nah ini silahkan untuk komen dan bertanya ya di kolom komentar ya. Dan jangan lupa kalau misalnya bermanfaat ya dengan strategi atau video yang saya buat. Silahkan untuk subscribe ya. Ini channel ini. Kemudian like, share, dan komen ya. Dan apabila sudah di subscribe ya silahkan untuk bunyikan loncengnya ya. Apabila saya membuat video-video yang terbaru, ini akan mendapatkan notifikasinya. Itu yang terpenting ya. Oke, setelah kita mengetahui ya sistem dari dua indikator tersebut, kemudian bagaimana cara penggunaannya ya. Tadi sudah saya sebutkan pemakaian di time frame ya. Time frame ini juga dibutuhkan kejelian juga ya. Dan kebetulan karena keterbatasan durasi waktu ya. Di dalam video ini, saya akan memberikan contoh untuk bagaimana pemakaian dari indikator ini secara time frame pendek ya. Atau kita sebut dengan scalpingnya. Jadi dalam pertimbangan ini juga nanti teman-teman bisa akan coba ya di strategi ini. Bagaimana perbedaan dengan time frame yang pendek dan kemudian dengan time frame yang lebih panjang. Ini juga sebagai pertimbangan ya untuk mengambil atau memakai strategi ini. Oke, kita akan coba mencari peluang ya untuk siang ini. Pertama adalah kita sudah setting ya untuk pemakaian indikator ini ya. Itu adalah penggunaan mobile average 20, ponensial ya. Kemudian kita konfirmasi dengan MACD ya. Oke, kita akan gunakan time frame yang lebih kecil ya. Oke, kita akan gunakan untuk time frame yang 5 menit ini ya. Oke, kita akan coba apakah bisa kita manfaatkan strategi ini. Kita mulai ya untuk montawang euro terhadap post-link ini. Ini kita lihat untuk pergerakan ya. Ini mengalami trend penurunan. Kemudian di sini sudah mengindikasikan di bawah 0 ya. Di bawah 0 ya. Oke, kita gunakan apabila lebih efektif ya. Apabila di bawah 0 ya, baru sedikit ya ini. Ini lebih efektif penggunaannya ya. Oke, kita coba untuk euro ponseling ya. Mengambil posisi jual. Sambil menunggu ya, kita lihat kembali keluar yang lainnya. Nah, ini kita lihat konfirmasi ya. Ini di atas garis warming and rates ya. Tapi kalau kita perhatikan untuk MACD-nya, ini masih belum mengkonfirmasi di atas 0 ya. Ini masih di bawah 0. Ini kita tunggu. Masih bersifat bad and see ya. Oke, kita lihat kembali. Ini kita bisa juga manfaatkan ya untuk mata walausi New Zealand ya. Oke, kita lihat kembali. Sudah dua posisi ya, ini di sini. Oke, kita akan tunggu berapa lama sehingga bisa menghasilkan tingkat profit. Ini ya, tentunya kita target-nya akan berbeda ya dengan kalau kita menggunakan time frame yang lebih besar ya. Ini tentunya apabila kita mendapatkan profit yang tidak terlalu besar ya, asal menghasilkan profit, kita sudah bisa menutup ya karena kita coba ini di time frame yang kecil dan sistemnya sekalian pink ya. Oke, ini untuk euro ponseling. Ini sudah mulai kelihatan ya. Mulai agak mengecil ini untuk minus-nya. Ini kita tunggu. Oke, sementara kita fokus di dua dulu ya. Di dua pair ini. Ya, untuk euro ponsel, ya ini sudah menghasilkan profit ini ya, 9 dolar. Tunggu, di sini untuk AUSI New Zealand masih pergerakannya belum terlalu besar ya. Nah, ini di market Eropa ini contohnya untuk per euro ponseling, ya ini pergerakannya sedikit tinggi ya. Ini tadi juga sempat mengalami profit ini ya. Di posisi kembali lagi, kita tunggu. Oke, ya, karena kita menggunakan scalping ya. tingkat profit-nya juga tarifnya akan berbeda ini dengan time frame yang lebih besar ya. Nah, ini sudah kembali lagi profit. Ya, ini sudah 12 ya. Kita sudah ambil ya, karena kita menggunakan scalping. Kita mendapatkan ya, untuk mata uang euro ponseling ya. Kita cek dulu ya, ini berapa menit kita dapatkan, karena menggunakan teknik scalping. Pukul 10.07 ya, sekitar 4 menit ya, sekitar 4 menit, mendapatkan 12 dolar ya. Jadi, tentunya dengan teknik ini ya, dengan teknik ini, dengan teknik sederhana, dengan dua konfirmasi ya, dari dua indikat tersebut ya, yaitu adalah di moving average exponential ya. Kemudian ditambah dengan MACD ya, MACD. Nah, ini bisa menghasilkan profit ya, yang tidak terlalu lama ya. Yang selain lagi disclaimer on ya, bagi, jadi apa yang dihasilkan, di masa lalu, ini belum pasti membuktikan untuk di masa depan ya. Kebalik lagi, kebijaksanaan atau keputusan teman-teman di sini untuk menggunakan indikator atau strategi ini ya, di sini adalah lebih banyak kepada bersifat informatif ya, untuk saya di edukasi di sini ya. Jadi, apapun hasilnya ya, dari penggunaan strategi ini, menjadi tanggung jawab penuh ya, kepada teman-teman di sini ya, yang menggunakannya dari strategi ini ya. Ya, demikian untuk pemakaian dari strategi moving average exponential ya, digabung dengan MACD ya. Semoga di sini bisa menjadi bahan referensi kembali ya, dari sekian banyak strategi-strategi yang sudah saya berikan ya, di video-video sebelumnya. Sekali lagi ya, di dalam penggunaan strategi ini disesuaikan ya, dengan style trading dan kemudian pair product yang kita gunakan di dalam trading dan waktu entry juga menentukan hasilnya ya. Dan yang penting adalah jangan lupa ya, money management ya, ini jangan lupa ya, bagaimana dari jumlah modal yang kita miliki, berapa yang kita gunakan untuk bertransaksi. Itu tidak kalah penting daripada strategi itu sendiri, itu yang selalu saya ingatkan ya. Karena dengan penggunaan strategi yang tepat ya, entry dan exit ya, sesuai dengan rule tradingnya. Kemudian yang kedua adalah dengan menggunakan money management yang tepat ya, ini tentunya akan bisa meminimalkan di dalam psikologi trading kita ya. Karena pada saat kita menggunakan money management yang tepat, strategi yang tepat, di market yang tepat pula ya, ini akan memberikan kita psikologi trading yang cukup bagus ya, tidak terlalu tertekan ya. Karena pada saat seorang trader ini psikologi trading yang terganggu ya, karena masalah malah mungkin strateginya yang kurang tepat ya, tidak ada pepasangan stop loss. Kemudian yang kedua adalah pakaian jumlah lot yang cukup besar ya, ini yang benar-benar harus diperhatikan ya. Karena hal-hal tersebut ya, yang akan berpengaruh sekali pada hasil dari trading teman-teman di sini ya, itu beberapa faktor yang harus diperhatikan selain salah satu strategi yang saya berikan siang ini ya, itu yang harus menjadi bahan pertimbangan ya, bagi sobat-sobat trader di manapun Anda berada. Oke, demikian untuk siang ini ya, sharing dari strategi moving average exponential gabung dengan MACD ya. Oke, silakan setelah seperti biasa, saya akan selalu ingatkan, setelah kita mendapatkan ilmunya, pemakaiannya, silakan langsung dipraktekan ya, bisa kalau misalnya masih ragu-ragu, boleh mengikuti di akun Timo dulu ya, tapi kalau misalnya sudah cukup bagus hasilnya, silakan untuk mulai di akun yang terpenting. Ya, demikian untuk pemakaian, pemakaian strategi ini, semoga bisa bermanfaat dan nantikan strategi-strategi yang lainnya ya, yang bisa digunakan di dalam alternatif trading teman-teman di sini. Oke, selamat siang, sukses untuk kita semua. Salam profit dari saya. Terima kasih telah menonton!